Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Ketemu lagi dengan aku Rani Kartika Dalam channel Youtubeku Yang membahas seputar kampus perkuliahan mahasiswa Juga seputar hukum Di video kali ini spesial aku tujukan Untuk kalian mahasiswa hukum Khususnya yang konsentrasinya hukum perdata Maupun hukum bisnis Aku ingin berbagi informasi seputar apa sih Kontrak bernama dan kontrak tidak bernama Nah apa perbedaan keduanya Apa aja jenisnya dan pengaturannya itu dimana Nanti kalian simak sampai habis ya videonya Buat kalian yang baru mampir Aku ucapkan terima kasih Karena sudah mampir di channelku Jangan lupa untuk terus dukung aku Supaya berkembang di channelnya Dengan cara klik tombol subscribe Lalu kemudian like, comment, dan share Jika dirasa ingin bermanfaat Terima kasih Mari kita bahas Adik-adik mahasiswa khususnya fakultas hukum Ataupun juga fakultas ekonomi Yang ngambil mata kuliah hukum bisnis Hukum perdata Itu tentu saja kalian pasti Pernah diajarkan oleh dosen kalian Mengenai nominate dan innominate kontrak Nama lainnya Kontrak bernama dan kontrak tidak bernama Nah apa maksud dari bernama dan tidak bernama ini Jangan-jangan sebenarnya Kalian juga sudah pernah nih Terlipat dalam bentuk transaksi kontrak yang demikian Hanya saja memang Kalau orang awam itu gak perlu Gak tahu gitu ya Ternyata itu dalam hukum dibagi-bagi Dikelompokkan Nah kita secara teori hukum Kita mempelajari itu teman-teman Oke yang pertama Aku akan menjelaskan dulu Mengenai nominate atau kontrak bernama Nah kontrak bernama ini sesuai ya Dengan namanya bernama Artinya adalah kontrak atau perjanjian Yang memiliki nama khusus Nama tertentu Yang mana namanya tersebut Sudah dicantumkan Sudah disebutkan Di dalam ketentuan kitab hukum perdata Kitab penang-endang hukum perdata Atau KUH perdata teman-teman Jadi secara spesifik Kontrak ini juga dalam kehidupan sehari-hari Sering banget ditemui Ini bukan sesuatu yang Apa ya Yang Beda gitu Masyarakat pun sudah sering Terlibat dalam kontrak tersebut Nah contohnya apa Jadi karena Namanya sudah disebutkan di dalam KUH perdata Itu kalian bisa lihat pada KUH perdata buku ketiga Sampai bab 18 Ada sekitar 15 jenis Dari kontrak bernama Mulai dari jual-beli Sewa-menyewa Lalu tukar-menukar Pinjam pakai Perjanjian perdamaian Kuasa Dan lain-lain Nanti kalian Rajin-rajin ya Coba buka KUH perdatanya Lantas Apa sih yang dimaksud dengan In nominate contract Atau kontrak tidak bernama itu Jadi ini kebalikannya aja teman-teman Kalau tadi kita tahu Bahwa kontrak bernama itu Sudah disebutkan namanya Memang diatur secara langsung ya Di dalam KUH perdata Nah kebalikannya adalah In nominate contract Atau kontrak tidak bernama ini Justru namanya itu Tidak diatur dalam KUH perdata Jadi hayo Siapa yang bisa merangkai Definisi dari kontrak Tidak bernama itu apa Yaps betul Kontrak tidak bernama adalah Suatu kontrak Yang namanya Tidak diatur secara langsung Di dalam KUH perdata Artinya Jenis-jenisnya itu Secara langsung Telah tersebar Di berbagai peraturan Perundang-undangan Selain daripada KUH perdata Nah apasih yang melatar belakangi Lahirnya kontrak tidak bernama ini Teman-teman Dalam kehidupan Masyarakat Yang pertama Itu memang merupakan Kebiasaan dari masyarakat itu sendiri Lahir dan berkembangnya Karena kebiasaan masyarakat Yang kedua Alasan muncul atau lahirnya In nominate contract Adalah memang Tidak diatur secara khusus Di dalam KUH perdata Kan tadi sudah dibilang Dia tersebarnya Di peraturan perundang-undangan Yang ketiga Karena Adanya asas kebebasan Berkontrak Jadi Asas perjanjian Itu salah satunya Menyatakan bahwa Adanya kebebasan Dalam berkontrak Bebas berkontrak Yang dimaksud adalah Seseorang itu bebas Untuk membuat kontrak Dalam bentuk apapun Gitu ya Lalu kemudian Bebas untuk menentukan Seperti apa sih Isi dari kontrak Bebas untuk menentukan Bagaimana mekanisme Pilihan hukum Terjadinya sengketaan Dalam kontrak Lalu kemudian Bebas untuk membuat kontrak Dengan siapapun Nah itu Maksud dari asas Kebebasan berkontrak Jadi dikembalikan Kepada para pihaknya Jadi tidak Serta-merta Bentuk-bentuk kontrak itu Yang kita ketahui Hanya yang sudah diatur Yang sudah ditentukan Di dalam KUH Perdata Kalau orang lain Menghasilkan sebuah kontrak baru Yang itu tidak ada Di dalam KUH Perdata Dipersilahkan Karena asas hukumnya Kebebasan berkontrak Sepanjang Bebas yang dimaksud Sepanjang Itu tidak bertentangan Dengan undang-undang Ketertiban umum Kesesilaan Maupun kepatutan Di dalam kehidupan masyarakat Nah alasan yang keempat Lahirnya In nominate kontrak Atau kontrak tidak bernama Adalah Karena sifat Buku ketiga Yang bersifat terbuka Nah apa sih arti kata terbuka Jadi berbeda dengan Buku kedua KUH Perdata Tentang benda Yang sifatnya adalah tertutup Nah buku ketiga KUH Perdata Tentang perikatan ini Sifatnya terbuka Artinya Dia membuka peluang Terhadap Adanya ketentuan-ketentuan Hukum baru Yang tidak diatur Di dalam KUH Perdata Jadi dia selain Bersifat terbuka Dia bersifat pelengkap Paham ya teman-teman Beberapa jenis Dari kontrak Tidak bernama Atau In nominate kontrak Itu diantaranya Yang pertama Ada sewa beli Teman-teman Sewa beli Atau orang lain Menyebutnya beli sewa Nah tetapi Perlu dipahami Kalau sekarang Di kitab Undang-undang hukum Perdata Di Belanda sana Jadi kan kitab Undang-undang hukum Perdata kita ini Kan merupakan Warisan kolonial Ya teman-teman Dan di Belanda pun Juga memperlakukan Yang namanya Kitab Undang-undang hukum Perdata nih Untuk hukum privatnya Hanya saja Saat ini di Belanda Itu sudah diperbaharui Dengan sebutan New Burger White Book Atau Kitab Undang-undang hukum Perdata yang baru Nah di NBW Di Belanda sendiri Sewa beli Atau beli sewa Ini masuk pada Sudah diatur Jenisnya Di dalam KUH Perdata Sedangkan di kita Itu belum Di kita itu Yang termasuk dalam Kontrak bernama Atau sudah diatur Dalam KUH Perdata Sewa-menyewa ya Bukan sewa beli Sehingga Masih kategorinya Sewa beli atau beli sewa ini Masuk pada jenis In-nominate contract Karena dia tidak diatur Dalam KUH Perdata Yang kedua Kita mungkin mengenal Istilah Perjanjian Atau kontrak waralaba Atau franchise Lalu ada lagi Yang namanya Joint Venture Agreement Kemudian Jenis lainnya lagi Ada sewa guna usaha Atau leasing Nah kalian pasti tahu kan Pernah dengar istilah leasing Jadi leasing itu Adalah kontrak Atau perjanjian Untuk pembiayaan Barang modal Biasanya Barang-barang modal Yang dimaksud adalah Barang-barang produksi Yang jumlahnya Ataupun Harganya itu Sangat mahal Teman-teman Sehingga Dibutuhkanlah Perusahaan pembiayaan Untuk memberikan modal Terhadap barang Yang dibutuhkan oleh Perusahaan lain Nah jadi Itu maksudnya Sewa guna usaha Dalam leasing ini Sendiri Nantinya ada Dua opsi Yaitu Finance lease Atau Operating lease Nah apa yang membedakan Keduanya Antara finance lease Dan operating lease Yaitu Kalau finance lease Kita diberikan opsi Apakah kita ingin membeli Nanti di akhir Sewa Di akhir Menjelang kontrak Sewa guna usahanya Berakhir Kita itu Diberikan pilihan Apakah ingin Memperpanjang kontrak Atau justru Membeli barang tersebut Sedangkan Kalau yang jenis Leasing Operating lease Maka tidak ada opsi Yang diberikan Kepada si Laisse Oke Lu masih belum paham nih Kok ada istilah baru lagi Iya Dalam leasing Atau sewa guna usaha Para pihaknya disebut Lesor dan lese Lesor itu adalah Perusahaan Yang berdasarkan Ketentuan undang-undang Dia itu Apa namanya Membiayai Barang modal Yang dibutuhkan oleh Perusahaan tertentu Gitu ya Jadi itu adalah Yang membiayai Bahasa gampangnya Seperti itu Sedangkan lese Itu adalah Perusahaan Yang membutuhkan Pinjaman Barang modal Nah bisa dibedakan ya Antara Lesor dan lese Gitu teman-teman Sudah tadi Sewa beli Beli sewa Franchise Sewa guna usaha Atau ising Joint venture Hmm Apalagi ya Jenis-jenis Dari kontrak Tidak bernama Oh iya Ada yang namanya PSC Atau production Sharing contract Selanjutnya Ada kontrak Keagenan Nah kalian pasti Dengar Pernah denger kan Agen-agen Nah kontrak Keagenan Dan kontrak Distributor Hati-hati ya Antara kedua ini Untuk membedakannya Karena mereka serupa Tapi tak sama nih Teman-teman Apa yang membedakan Kontrak keagenan Dan kontrak Distributor Jadi kalau kontrak Keagenan Pendapatan yang Diterima Itu adalah Berdasarkan komisi Dari tiap penjualan Barang Sedangkan Kalau kontrak Distributor Itu Pendapatan yang Diterima adalah Selisih antara Harga pada waktu Dia membeli barang Dari produsennya Lalu dia jual kembali Gitu Dia dapat keuntungan Atau labanya Dari selisih harga Beli Dengan harga Dia jual lagi Barangnya Jadi antara Agen dan Distributor itu Sejenis kontrak Untuk Memasarkan Gitu ya Memasarkan Menjual Suatu produk Barang Teman-teman Nah selain Dari segi pendapatannya Cara mudah Untuk membedakan Antara kontrak Keagenan Dan kontrak Distributor Kita lihat Untuk siapa Dia bertindak Jadi Dalam hal ini Si agen Atau distributor Agen bertindak Untuk Mewakili Kepentingan Produsen Gitu ya Si pemilik barang Berdasarkan Kuasa Sedangkan Distributor Bertindak Untuk Atas nama Dirinya sendiri Seketika dia Membeli barang Dari produsen Dia jual lagi Untuk kepentingannya Sendiri So teman-teman Gimana dengan Penjelasannya Tadi Gak sulit Untuk membedakan Yang namanya Kontrak bernama Dan kontrak Tidak bernama Dari jenisnya Sudah kelihatan Tentu beda Iya Walaupun Kalian itu Tahu Bahwa Oh Waralaba Oh Leasing Kalian mungkin Memang Sering mendengar Istilah itu Tetapi Kalau kita Lagi kuliah Hukum Atau kuliah Hukum Bisnis Gitu ya Matakuliah Hukum Bisnis Nah Ternyata Jenis-jenis Kontrak Atau Transaksi Yang sering kita Dengar Di lingkungan Sekitar itu Dalam hukum Itu ternyata Ada pengelopokannya Sendiri Teman-teman Dan Secara hukum Kita bisa tahu Regulasinya Seperti apa Ingat 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 ya Teman-teman Kalau kontrak Tidak Menama Itu Ada Aturan Tersendiri Di luar KUH Perdata Yang Mengaturnya Misalnya Kayak Waralaba Atau Franchise Itu ada Peraturannya Sendiri Peraturan Undang-undangnya Sendiri Jadi teman-teman Bisa cek Terus Sewa Beli Atau Beli Sewa Itu ada Peraturannya Sendiri Kalau tidak Salah Peraturan Menteri Perdagangan Menteri Keuangan Itu ada Mengatur Itu Nah Intinya Juga Kalau yang Bernama Justru Sudah Ada Di KUH Perdata Diatur Secara Jelas Sampai Bab 18 Teman-teman Kalau punya Kitab Hukum Bisa Cek Tidak Mungkin Anak Hukum Tidak Punya KUH Perdata Selain KUHP Dan KUHAP Oke Teman-teman Mungkin Segitu Video Dari Aku Semoga Ini Bermanfaat Untuk Kalian Next Video Kita Bahas Apalagi Tolong Berikan Idenya Di Kolom Komentar Terima Sasi Terlebih Terkurang Mohon Maaf Wassalam Waalaikum 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 Wabarakatuh